KONSER TRIBUT TO ALMARHUM UJAY Dian Irawati Berang Pasalnya Pipik dikabarkan akan menjual rumahnya di kawasan Rempoa Maka dengan kesedihan Pipik Dian Irawati pun angkat bicara seputar kabar tersebut Kayaknya kalau mau berbicara untuk rumah ini dijual Aduh kok masih terlalu dini yang membicarakan itu Saya masih punya anak-anak yang mau punya hak kepemilikan atas rumah ini Aduh sebenarnya sedih loh ngebahas ini Malah Marhum pernah bicara sama saya Mau kita jual rumah ini yuk mi Terus kita cari tanah gitu Setelah itu kita bikin rumah Ya memang kita beri nama sih rumah singgah ya beliau bilang Itu rumah itu memang terbangun Ada rumah kita kecil Terus sisanya itu beliau seperti kepingin yang tempat dik doang gitu ya Sebagai istri yang begitu mencintai suaminya Pipik memang masih ingin membungkus kenangan Bersama Mendiang UJAY di dalam rumah bersejarah mereka Barangkali inilah yang membuat Pipik tak mau disangkut pautkan dengan urusan pembangunan Pondok Pesantren Ashohaba Dan kemarin Pipik menyerahkan semua sumbangan termasuk satu buah kendaraan roda dua yang diterimanya dari jamaah pada Habib Mahdi Alatas Mengapa saat penyerahan sumbangan Umi Tatu dan kakak almarhum UJAY tidak ikut hadir? Makasih ibu dari mana? Dari penubang Oh penubang ibu masalah Oh saya gak tau ya ini Karena kan memang ada amplif-amplif yang masih tertutup Jadi setiap kali apa namanya yang jamaah memberikan kan Langsung saya tampung tanggung 3 Saya gak buka, saya gak tau jumlahnya berapa Cuma yang ini sih Jadi ini duit semua isinya bu Saya gak tau Karena ini kalau yang kecil sih mungkin ada tulisannya Tapi kalau yang besar hanya bilangnya hamba Allah saja Jadi saya gak berani untuk apa namanya Ya, di tanggung ada salah satu wanita Ibu-ibu, ibu rumah tangga Beliau dari Depok Dan memang beliau nazar pengen memberikan ini Dan saya tanya Supaya jelas ya Karena ini untuk apa Untuk ibu menyerahkan ini kepada saya Tujuannya untuk apa Dan beliau bilang Terserah Umi Yang penting saya hanya nazar saya Saya kepengen memberikan sesuatu ini Motor saya Dan beliau sendiri langsung dari Depok Membawa moternya kesini Memberikan kunci STNK dan BPKB Lalu saya bilang Kalau terserah saya, saya bingung Harus jelas Tapi dia tetap kekeh Apa namanya Itu terserah Umi Dan saya Ikhlas insya Allah Itu akan saya serahkan untuk pesantren saja Umi saya terima ya Saya terima amanatnya Saya terima titipannya Dan insya Allah Segera saya akan sampaikan Dan kita akan Berapa jumlah yang ada sama Umi BPKB Inilah nanti kita akan buka sama-sama 200 Ini kurang lebih 5 juta nih Itu dulu Itu dulu Sebentar Pegang dulu Itu ada kertas 10 juta Itu ada 5 ya 5 tambah 5 nih Kurang lebih 10 juta Tambah ini 10 lagi Tadi berapa? 200 220 220 220 Plus amplop Tidak terlibatnya pipik Dalam pembangunan pondok pesantren Yang terletak di kawasan CKS Bogor ini Tentu menimbulkan tanya Sejatinya pondok pesantren itu Adalah cita-cita yang tertinggal Dari almarhum suaminya Benarkah itu karena titah Almarhum UJ Yang tidak ingin melibatkan istrinya? Almarhum minta kepada Umi Pipik Untuk tidak terlibat langsung Di dalam Masalah pondok pesantren Oleh karenanya Namun ada jamaah Yang memberikan Sumbangan Melalui Umi Pipik Nah Umi Pipik kumpulkan Dan itu rencananya Akan segera diberikan Kepada Yang berhak Atau yang mengelola Pondok pesantren disini Ada Umi Tatu Ada Ustaz Aswan Ada Haji Deki Memang ingin menyumbang Langsung saja Ke keluarga besar Almarhum Karena saya Tidak Tidak ikut campur Dan hanya ingin fokus Sama anak-anak saja Ini adalah amanah beliau Empat anak ini amanah Yang harus saja Dalam masa idahnya Pipik memang hanya ingin Fokus pada anak-anak Serta kegiatan ibadahnya Meski tak mau pusing Soal pembangunan Pondok pesantren Pipik tetap antusias Mendukung penampilan Adiba dan Abizar Meski saat konser Yang ditujukan Bagi ayah mereka Pipik tidak akan hadir Melihat penampilan mereka Secara langsung Yang menarik Dari konser esok Selain kolaborasi Adiba dengan Opik Putra kedua Pipik Abizar juga akan Membacakan puisi Yang dibuat Oleh ibunda mereka Untuk Abizar Dia nanti baca puisi Ada puisi yang Saya rangkum Dari saya Dari anak-anak Akhirnya kita jadikan Satu sebuah Puisi yang Mudah-mudahan Anak saya kuat Membaca puisi itu Walaupun tidak bisa Hadir Tapi kan Hati saya hadir Di sana Persiapan konser Yang rencananya Akan diadakan Di Teater Taman Mini Indonesia Indah Pada hari ini Dan akan ditayangkan Oleh SCTV Telah ditata Sejak kemarin Mulai dari Tata cahaya Latar belakang panggung Serta kesiapan Pengisi acara Sudah mulai Dipersiapkan Seperti apa Gambaran konser Yang akan dibanjiri Oleh penyanyi Dari berbagai Genre ini Ini jadi satu Perform yang baik Untuk mengenang Ustaz Jafri Al-Bohori Bagaimana Karya-karya beliau ini Yang Bagus sekali Yang insya Allah Bisa menjadi Satu tolak ukur Bagi masyarakat Bagaimana Membuat satu Lagu Untuk teman-teman Nasib Juga Kita bisa lihat Isi pikiran Dari seorang Ustaz Jafri Lewat-lewat Karya-karyanya Di lagu pertama itu Kita buka Sebagai opening Kemudian kita membaca Opik menyanyis Ya Rabbana Ya Rabbana Sebelumnya Ya Rabbana Ya Rabbana Saya membacakan saja Tentang doa Doa Hamba yang nakal Kepada Allah Kemudian dibuka Dilanjutkan oleh Opik Dalam bentuk doa Bersama-sama Dalam lirik Ya Rabbana Ya Rabbana Setelah itu Abizar Membacakan Al-Quran Dan Abizar Memanggil saya Sebagai iang Untuk keluar Bersama-sama Menemani Adiba Kakaknya dipanggil Opik Sebagai omnya Juga dipanggil Yang dipertanyakan adalah Ayah Dalam kehidupan itu Sebagai apa Kemudian Baru Menyanyikan Lirik Terima kasih Ayah Opik Dan Adiba Opik Menyanyi Charlie Menyanyi Melikuslu Menyanyi Adiba Menyanyi Nasar Menyanyi Terus Saya membacakan saja Umi Tatu Tawsiah Ustadz Aswan Tawsiah Itu merupakan rangkaian Sebagai ikatan kita Untuk meniru Mencontoh Apa yang menjadi Perbuatan Perbuatan-perbuatan Rasul Ada di atas itu Seribu sampai Seribu lima ratus Kapasitas Alhamdulillah Terima kasih